Kurma mana yang paling bagus? Apakah yang paling banyak bahasa Arabnya? Sementara ini nggak ada bahasa Arabnya. Ini ada. Nih, karena ini bulan puasa jadi kita pakai sorberinya juga tiga ya di angka ganjil. Kita pilih sorberi-sorberi yang busuknya kita buang ya bunda-bunda. Satu, dua, pencet apa nih? Tiga. Ini nggak bisa. Belakannya udah ceket dulu. Adih, adih, adih. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi di Dapur Ricis. Tapi hari ini seperti ada yang beda karena Dapur Ricis itu bukan kayak dapur-dapur pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi hari ini Dapur Ricis itu memang agak sedikit lebih sepi ya. Jadi hari ini aku akan bikin untuk tajil buka puasa hari ke sekian. Kita akan bikin tajil kurma. Apa? Waw, udah biasa. Aku mau ngerti. Kurmanya tiga. Susinya segini udah blender. Mana? Parah di sini. Belum, pertingnya mana? Yaw lah. Itu tuh untuk bintang tamu. Garpu di mana? Apa di mana? Ituan di mana? Ih, ini kurmanya. Nah, kalau teman-teman nonton di video kemarin tuh yang aku, apa namanya deh? Yang aku belanja. Kan aku tanya sama kalian. Kurma mana yang paling bagus? Apakah yang paling banyak bahasa Arabnya? Sementara ini nggak ada bahasa Arabnya. Ini ada. Nih, tuh. Bacanya apa coba? Ini. Ya itu. Ini apa ya guys ya? Meruknya bu. Oh, nih kalau kita bacain aja kita dapet pahala karena bahasa Arab. Kalau ini nggak ada. Nah, karena suami aku tuh paling suka banget sama kurma yang kering. Nah, sementara tiga ini kan yang paling kering ini kan. Nah, kita akan bikin dari kurma yang paling kering ya guys ya. Kalian udah belum bikin stitch video? Ada berapa video setiap aku ngomong suami aku suka banget ini? Suami aku suka banget ini? Aku tungguin ya. Jadi kita bikin yang ini aja deh ya yang paling gampang. Ini kan yang garepot. Ini kan gampang. Jadi kita butuh blender. Kalau di kebagusan mah aku tau. Oh ini blendernya. Tapi ini blendernya punya mona bukan sih? Boleh nggak kita pake ini? Iya, boleh. Boleh. Dipindahin apa di sini buatnya? Tapi susu kemarin sasar beri bu. Oh campur sorberi aku? Oh my god. Aku nabur sorberi korea. Ya keburu busuk dah. Belum busuk sih. Coba kok ditinggal setengah? Sebelum gue busuk nggak? Iya bener. Cucu tangan dulu ya. Ah, cari lagi talenan. Cari lagi pisau. Ternyata repotnya jadi bintang tamu ya. Aku ngerasain. Mbak. Telenan. Sama pisau deh yang cepetnya udah. Eh bulan puasa harus saling menolong ya. Lalet bangetan ya. Kok banyak lalet sih mbak? Apa laletnya dia berkumpul atas izin Allah? Yaudah lah ya. Kita langsung aja bikin. Tapi aku nggak tau nih. Kalau dari segi kesehatan. Kurma campur sorberi itu dibolehkan apa nggak? Karena kalau ada sakit lambung aja nggak boleh makan kurma kan? Aku nggak boleh makan kurma banyak-banyak. Kan aku ada sakit lambung. Tapi ini kita eksperimen pertama ya. Kita coba ya bunda-bunda. Lalet bangetan ya. Eh kita nggak boleh marah-marah bulan puasa. La Tazan. Yaa selanjutnya nih kita punya pamer kur... Kok pamer kurma? Kurma Mesir pamer kurma. Kurma Mesir Fresh Lotte Mart. Harganya Rp19.000. Harusnya berapa? Biasa kalau dimurahkan. Eh kalau murahkan di Arab. Kalau di Jakarta kan udah naik pesawat. Udah apa-apa. Kita harus berpikiran positif. Siapa tau yang jual lagi butuh. Eh tahun kemarin udah puasa sama Rian tuh juga ya? Tahun kemarin udah. Kan lagi waktu itu di Gria sahurnya. Ini aku bikinin buat suami aku aja ya guys ya. Waktu itu ada waktu bulan puasa tahun lalu di Gria. Kan dia lagi syuting up waktu itu ya Rian ya. Lagi syuting... Eh ya apakah lah gitu sinetron. Adalah jam 4 subuh ceritanya ditelepon sama orang sinetronnya. Nah kita makan sebagai istri ngamuk ya. Maksudnya gak apa-apa sih lo calling-an. Tapi gak yang di jam dia bersama keluarganya juga. Udah dong aku. Aku angkat. Maaf ya mas. Ini kan bukan jam kerja. Lagi jam istirahat dan jamnya sahur. Bisa gak teleponnya nanti lagi aja? Oh ya mba ya mba maafin. Maksudnya ngapain sih teleponnya di jam istirahat dan di jam sahur? Kalau aku jujur ya aku tuh gak suka banget terima telepon. Jadi kalau ada apa-apa mending di whatsappin dulu. Karena kita gak tau nih kegiatan orang itu berbeda-beda kan. Ada yang available angkat telepon 24 jam. Ada yang lagi repot pegang anak. Lagi repot masak. Lagi repot apa. Belum ditelepon segala macem. Jadi tuh aku tipe yang emang tidak terlalu suka mengangkat telepon. Apapun kegiatannya. Jadi tolong jangan telepon aku ya. Kan tiap orang beda-beda. Karena ini bulan puasa jadi kita pake sorberinya juga tiga ya. Di angka ganjil. Kita pilih sorberi-sorberi yang busuknya kita buang ya bunda-bunda. Ini kayaknya enak banget sih. Ini lagi manis-manisnya guys. Sekali seumur hidup cukup satu kali jangan berubah. Untuk selamanya seia sekata cinta. Oke ini udah kita gabungin dari aromanya sih enak banget ya wey. Oh. Eh bulan puasa harus sabar. Nggak liat dinan begitu sabar menggunakan hijab. Santek ya Ki. Dengar kayak abang-abang lagi kan Ki. Habis ini aku tau. Sini aku bisikin. Eh pake ini aja ya. Habis ini aku mau kasih ciput yang banyak. UHT nanti. Mana UHT-nya? Eh berberan. Oh ini. Oke dua ya biasanya ya. Ini kita lap dulu ya guys. Ini aku agak lemes maaf ya. Bukan perkara puasanya. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus pekerjaan. Tapi kita harus selalu bersyukur dan alhamdulillah. Karena gak semua orang bisa melakukan hal yang kita lakukan. Banyak orang pengen di posisi kita. Dari kita ingin posisi seperti orang lain. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Ini udah dicucikan. Warnan mau diajarin puasa umur berapa? Umur puasa kalau ya 5 tahunan lah. Semariam. Mariam 5 tahun waktu itu puasanya. Tapi kan balik lagi ya. Dia bisanya sampai kapan. Kayak Khadija buka puasanya zuhur. Kayak aku dulu gitu tau. Buka puasanya zuhur. Terus puasa lagi. Kalau BSMah buka puasanya sama temen-temen di sekolah. Iya tau. Tapi kan gitu. Jangan ditiru ya guys. Aku bukan bangga dengan sebuah. Kenakalan ya. Udah jangan banyak-banyak. Tapi itu hanya cerita di masa lampau. Dan aku sangat menyesal seumur hidupku. Mantap. Oke kalian siap. Satu. Dua. Pecet apa nih? Tiga. Ini gak bisa. Belakannya gak ceket dulu. Tidak. Ayo. 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 Wah ini the best banget sih. Ini es krim kurma sorberry terenak yang pernah bu Ichis bikin. Aduh. 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 Udah lah ya. Wah. The best. Wah. 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 Tuk-tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk. alhamdulillah tuh ken kenok kalo nonton ngabu burit bareng aku tuh jam-jamnya selalu pas dengan jam buka puasa bismillah agak aneh ya masalahnya ini kan asem, kurmanya kurang banyak apanya? satu ini tujuh kurmanya masa iya? yang kayak waktu aku bikin dulu itu udah yakin-yakin puasa pertama kamu ga ada liat perubahan aku disini? rambut terus rambutnya kenapa? beda arah kamu liat rambut siapa beda arah? i don't like eh i don't apa kalo saya gatau? i don't know i don't know udah aku potong, kan kamu bilang rambut aku ga suka kaya jamit aku potong depannya kapan? dia potongnya kapan? potong sendiri? demi apa? ga demi apa? iya bener mana yang dipotong? iya bener kan udah ga ada lagi mana ginian ya? ini jatuh-jatuh ini udah ga ada lagi ga kan kalo dipotong pasti keliatan seretnya ini ga ada masih rapi ini bukan ini samping ini ya depannya udah ga ada ini ya Allah kamu potong sendiri? tapi biar gak terjatuh panjang itu jadi jatuh-jatuh sampe iya sih jadi kan dia suka rambutnya terlalu panjang so aku katain kamu kaya jamit kepanjangan aku ga suka eh dipotong sendiri dong sama dia biar rapi gitu iya kan? tapi katakan kamu potongnya nanti waktu mau syuting tadi potong aja coba-coba potong ternyata gongjes gongjesnya kaya gerik lurus iya kaya kodenya mau ana aku potongin lagi mau? iya ga ini bener iya ini memang pendek disitu iya masih kurang pendek yaudah ntar aku potong lagi atau gak usah pake poni gini aja lurus gini semuanya segini mau segini ini panjang segini sepawana jatah saudara-saudara yang dicintai oleh Allah kan normal orang buka puasa kan buat trawe segala macem nah aku lagi prepare barang-barang untuk sahur oh iya kamu harusnya berbangga hati dong aku siapin sahur itu untuk sahur tahun depan karena aku terlalu visioner oh gitu kamu visioner sekarang iya lah iya lah aku perger apa aku mah di ngantuk sebenernya jadi kebeli de bikin sama aku kaya lemes waktu hari ini masa anak aku aja pergi ke sana iya kejar iya kejar iya kejar si iya kejar 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 yaudah guys selamat puasa kalo gitu buat kalian semua dan semoga puasa kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kamu sukses terus lancar terus amin project filmnya project webseriesnya ah aku selalu support kamu dimanapun kamu berada walaupun kamu kasih gak pulang tapi kamu tidak lupa untuk video call anak kamu enggak lah udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh